Ketegangan di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan Israel telah meningkat akhir-akhir ini. Sejak Rabu 20 Desember 2023, bagu tembang antara tentara Israel dan kelompok Hisbuloh di perbatasan Lebanon-Israel masih terus berlanjut. Pesawat-pesawat tempur Israel menggempur wilayah pinggiran kota perbatasan Aita Al-Shahab, Far Shouba, Far Hamam, dan Halta pada Rabu 20 Desember 2023. Tentara Israel mengatakan bahwa mereka menyasar sejumlah posisi Hisbuloh setelah mencegah tembakan di dekat perbatasan yang melukai dua tentara cadangan. Sementara itu, Hisbuloh menyasar pos Metula Israel setelah menggempur wilayah pinggiran Farkela dan Al-Nakwora. Sebelumnya, pada Senin 18 Desember 2023, seorang pejuang Hisbuloh tewas dan satu orang warga sipil terluka, imbas dari bentrokan di perbatasan Lebanon-Israel. Selain menewaskan dua orang, pengeboman Israel itu juga turut menghancurkan lima rumah dan merusak 20 rumah lainnya. Pada hari yang sama pula, kelompok Hisbuloh-Lebanon mengumumkan bahwa senjata artileri berat mereka telah menghantam dua lokasi Iron Dome Israel di sebelah utara pemukiman Kapri. Senjata artileri berat itu juga menghantam sekelompok tentara yang sedang berkumpul dan kendaraan Israel di sekitar area Al-Hamra. Sampai saat ini, bentrokan masih terus terjadi antara tentara Israel dan kelompok Hisbuloh di perbatasan Lebanon-Israel. Sejak 8 Oktober 2023, perbatasan Lebanon-Israel mengalami peningkatan ketegangan setelah Hisbuloh menembakkan puluhan roket ke arah Israel. Konfrontasi antara Hisbuloh dan Israel sejauh ini telah menewaskan 158 orang di pihak Lebanon. Termasuk 111 anggota Hisbuloh, seorang tentara Lebanon, satu orang gerakan amal, 16 anggota Hamas, serta 29 warga sipil. Terima kasih telah menonton!